Selamat datang kembali di channel Disket, channel tutorial yang akan membahas dan diskusi tentang Atogate. Di tutorial kali ini, kita akan mencoba untuk memberikan solusi dari salah satu email yang masuk, yaitu mengenai custom falloff lagi. Kali ini, tipenya di-upgram falloff, dan dilampirkan juga 3D modelnya. Nah, ini file 3D model yang sudah saya download. Pertama, saya copy terlebih dahulu, dan tempatkan di directory C atau catplan 3D 2021 konten, atau sesuai versi masing-masing. Buat folder custom part, dan tambahkan lagi subfolder falloff, kemudian paste. Ini berguna ketika kita akan menggunakan kembali di project yang berbeda. Kita buka terlebih dahulu file-nya. Kemudian cek dimensinya. Nah, ternyata file berikut ini masih menggunakan ukuran milimeter. Karena dalam project ini menggunakan mix unit, maka kita perlu scale terlebih dahulu ke ukuran inch, yaitu 1 mm sama dengan 0,03937 inch. Jika sudah, jangan lupa untuk rotate file ke sungguh Z. Selanjutnya, convert to block. Dan berikan base point-nya berada di center flank seperti ini. Tambahkan koneksinya dengan cara ketikan plan part convert pada command, select file block, pilih add, klik pada center flank, kemudian tarik keluar sehingga ada tanda warna biru seperti ini. Pilih accept, pilih add lagi, dan tambahkan pada flank sisi lainnya. Jika sudah, pilih exit. Jika kita cek kembali pada folder file block, maka akan terdapat satu file .png. Nah, file .png inilah yang akan ditambahkan pada tool plate nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Buka spek editornya. Pindahkan ke tab catalog editor. Kemudian, open catalog pada direktorisi atau ke plan 3D sesuai versi masing-masing. Kemudian, c-pack asme. Pilih asme file catalog. Lalu, open. Gunakan filter untuk diaturan palem. Tarik yang koneksinya flank dan kelasnya 150. Pindahkan ke tab size. Klik ukuran setengah inci. Kemudian, kita capture sebagai bahan referensi dimensinya. Jika sudah, hilangkan filter. Klik create new component. Pilih yang custom. Kategorinya valve. Komponen sama dengan valve juga. Deskripsinya diagram valve. And type-nya FL. Unitnya imperial. Ukurannya setengah inci. Kemudian, klik create. Select model. Pilih block diagram valve. Klik OK. Untuk ukurannya, kita contek saja dari screenshot sebelumnya. Yaitu 0,84. Jangan lupa untuk checklist di sini. Pilih yes. Karena kedua sisinya mempunyai ukuran yang sama. Length thicknessnya 0,44. Long deskripsinya diagram valve. Setengah inci kelas 150 tipe FF. Length sama dengan 4,33. Wignya 3,7. Selanjutnya, klik save. Jika sudah tersimpan, maka block namenya akan berhubung menjadi kode seperti ini. Lanjut ke tab General Properties. Checklist di sini. And type-nya FL. Facing-nya FF. Pressure plus-nya 150. Long deskripsinya diagram valve. Valve alignment inline. Valve detail continuous. Body type-nya diagram. Iso symbol tipenya valve. Dan SK-nya VDFL. Jika sudah, jangan lupa untuk di-send. Sekarang, coba kita cek. Dan ternyata sudah tersedia di material. Selanjutnya, pindahkan tab ke Spek Editor. Kemudian open Spek Editor. Pilih spek JS150 sesuai di dalam projek yang akan dikerjakan. Buka juga katalog di direktori C atau kaplan 3D sesuai versi masing-masing. Sifat asmi. Pilih asmi valve katalog. Lalu open. Cari diagram valve yang tadi sudah kita buat. Kemudian klik add to spek. Karena tipe flank yang digunakan FF atau flat face. Maka kita tambahkan pula material flank yang serupa. Open katalog fitting. Filter com, flank WF. Dan facing-nya FF. Kelasnya 150. Dan klik add to spek. Jika sudah, jangan lupa untuk di-save all. Balik ke atau kaplan 3D. Open project yang akan digunakan. Buka salah satu file 3D piping. Lalu, buat line piping dengan ukuran setengah inci, kelas 150 seperti ini. Kemudian pada tool plate, group valve. Pilih custom diagram valve. Tempatkan pada line. Dan cobalah untuk menggunakannya. Nah, berikut hasilnya untuk custom diagram valve. Kira dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mencoba. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu. Silahkan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang terjelas atau ada request tutorial lainnya. Silahkan komen di bawah. Terima kasih.